Halo semuanya, balik lagi sama Gowen di FPL62. Game week 30 kemarin bukanlah game week yang bagus bagi gue, tapi yang perlu kita ingat adalah masih ada lapar game week yang harus kita kejar. Dan menurut gue, game week 31 kali ini merupakan game week terbaik untuk kita melakukan wildcard. Maka dari itu, jangan kemana-mana, nonton terus video ini sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, karena channel ini bakal terus ngebahas tips-tips mengenai FPL. Oke, jadi ini tim gue bisa dibilang merupakan game week yang sedikit mengecewakan bagi gue, karena gue sendiri lumayan punya ekspektasi yang cukup tinggi sama game week ini. Ditambah semua pemain gue ini bisa dibilang punya fixture yang bagus, tapi ternyata gue cuma dapet 52 poin, which is di bawah rata-rata top 10k. Jadi gue mau gak mau harus dapet panah merah atau red arrow disini. Tim gue sendiri kemarin ada Martinez, yang gak kelinisiat, cuma kita tau Martinez ini dapet 2 bonus poin ya, dapet 6 save, dapet 4 poin. Kemudian bisa dibilang semua defender gue blank, Wanbisaka, Dallas maupun Alonso, walaupun Alonso sebenernya dapet asis, cuma kebobolan 5 gol, which is ngurangin 2 poin. Kemudian gue kaptenin Rafi-nya, yang menurut gue harusnya gue bisa kaptenin Kane buat lebih bagus lagi, tapi gak apa-apa, gue kaptenin Rafi-nya. Mau nyetak gol, Fernandes dapet asis, Bruno. Son juga main di babak kedua doang, nanti gak ngapain-ngapain. Kemudian Bamford blank, DCL blank, dan juga Kane yang gak ngeblank. Kane ini salah satu sebenernya harusnya bisa gue kaptenin, cuma gue ke face kapten, kemarin gue cari, menurut gue lawan Sheffield harusnya lebih gampang, tapi ternyata gak juga. Kane dapet lebih banyak poin daripada Rafi-nya. Kemudian di bench gue, harusnya Dias, yang gue sedikit salah disini, gue cadangin dia, karena gue pikir sendiri sebenernya lawan Leicester, dia minimal lah mungkin kebobolan. Dan daripada Wanbisaka, Dallas, dan juga Alonso, gue pikir mereka semua punya fiction yang lebih bagus. Jadi ini tim gue, menurut gue ya sedikit gagal, dan yang gue bilang dari minggu kemarin juga, bukannya gue bakal wildcard, dan gue masukin Alonso jadinya disini, dan ternyata dia juga, walaupun dapet asis, cuma ternyata kita gak expect ya, bakal kebobolan 5 gol, karena kartu merah. Nah jadi karena gue akan wildcard, nextnya gue akan bahas tim mana aja, yang menurut gue patut buat kita injar, ataupun kita harus hindarin. Tapi sebelum itu, gue akan share dulu jadwal pertandingan, dari game 31 sampai season berakhir. Oke jadi ini adalah sejauh ini jadwal yang sudah pasti, karena sebenernya, bakal ada beberapa pertandingan lagi, yang masih belum dimainin. Tapi sekarang kita coba fokus dulu, ke pertandingan-pertandingan yang udah pasti. Nah disini gue sama kayak minggu lalu, gue ambil dari tablo publik, di mana linknya nanti akan gue share di deskripsi. Nah tablo ini sendiri sebenernya udah diurutin, berdasarkan SPI atau Soccer Power Index, yang lo bisa baca sendiri, dari mana perhitungannya di link yang nanti gue akan share. Nah tapi disini bisa dilihat bahwa 5 tim, yang dinilai punya fixture paling bagus itu adalah, sampai akhir musim ini guys, adalah Arsenal, Liverpool, Wolves, Sheffield, West Ham, dan Leicester. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat gue sama Sheffield, dan pemain-pemainnya, tapi kayaknya gue bakal skip pemain-pemain Sheffield, buat gue incer nanti buat di wildcard. Jadi itu adalah tadi 5 tim, yang menurut gue berdasarkan fixture-nya, harusnya bisa kita coba untuk targetin pemain-pemain mereka, biar kita bisa lebih detail lagi dalam memilih pemain, apalagi buat kita semua yang mau wildcard. Oke disini berikutnya, gue punya data mengenai pemain menyerang. Disini bisa dilihat bahwa Kane, berada di posisi paling tinggi, dengan XG maupun, XG non penalty maupun XGI, atau goal involvement-nya paling tinggi juga. Menurut gue ini menandakan Kane adalah aset premium, yang menurut gue harus kita punya, gak kayak aset premium lain, yang mungkin masih bisa diperdebatkan. Kemudian juga ada Iheanacho, yang dengan harga 5,8, dan fixture yang bagus dari Leicester, bisa jadi opsi kalau lo gak mau pakai Fardy, dan uangnya lo mau sisihin ke pemain-pemain lain. Nah setelah itu, ada Lindgard juga, yang beberapa pertandingan terakhir, kerasukan Messi menurut gue, merupakan aset yang patut kita pertimbangkan. Apalagi West Ham juga mainnya bagus banget, tapi kita tahu ya, Lindgard sendiri ini merupakan midfielder, dimana opsi midfield sendiri udah banyak banget, banyak opsi yang bisa dibilang ya, lebih bagus, ataupun lebih meyakinkan gitu, daripada Lindgard, tapi apakah Lindgard menurut lo, lebih bagus dari opsi-opsi lain itu, semua balik lagi ke tim kita masing-masing. Nextnya juga ada KDB, yang menurut gue kualitasnya gak perlu dipertanyakan lagi, dengan game back berikutnya, yang akan bertemu Leeds, dan menurut gue punya aset City ini, akan lawan Leeds ini menurut gue sangat promising banget ya. Tapi menurut gue, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, yang pertama pastinya, mereka akan blank di game back 33. Nah, yang kedua, jadwal mereka ini pandet banget, minggu bisa main 2 kali, dan rotasi Pep sendiri udah gila-gilaan, menurut gue kita sama sekali gak tau siapa yang akan dimainin oleh Pep, dan terutama kemarin De Bruyne sendiri main 90 menit waktu CL. Nah, jadi, dan yang ketiga menurut gue, City sendiri udah terlalu jauh poinnya, maksud gue, udah agak susah untuk dikejar di Liga Inggris sendiri. Jadi, apakah City masih punya semangat, atau untuk terus fight gitu, sampai akhir musim, kita gak tau. Jadi, itu beberapa pertimbangan gue, kalau lo mau ngambil aset City atau KDB. Kemudian, ada Antonio, yang menurut gue, angkanya sebenarnya gak sebagus Liengaard, tapi bisa jadi opsi penyerang West Ham juga. walaupun kemarin katanya sempat, ya, ada isu hamstring ya dia kemarin di sub cepat, tapi harus kita lihat lagi perkembangannya bakal kayak gimana. Terakhir, dua nama yang lagi rame banget dibicarain, terutama abis bantu tim yang menang lawan Arsenal, yaitu salah sama Diogo Jota. Yang perlu diakui, memang Liverpool kemarin waktu lawan Arsenal itu dominating banget, tapi kita lihat waktu lawan UCL, ternyata sebenarnya gak sebagus itu permainannya juga, atau mungkin ya kita gak tau ya apakah itu satu pertandingan yang jelek atau gimana. Cuma kita bisa lihat impact yang diberikan Jota sama Salah, walaupun juga di UCL, timnya jelek, Salah sama Jota merupakan dua pemain yang mainnya masih bagus kemarin lawan Real Madrid. Jadi menurut gue, aset Liverpool masih meyakinkan, jadi Salah sama Jota merupakan opsi yang oke menurut gue. Kemudian untuk Defenders, ini gue urutin dengan XGI atau Golf Involvement paling tinggi di 4 pertandingan terakhir, dengan harapan kita bakal dapet attacking return. Nah dari 4 pertandingan terakhir, ada dua nama teratas yang menurut gue, lu pada udah gak kaget lagi buat liat nama ini, yaitu Alonso sama Trent Alexander-Arnold. Tapi disini gue anggap Alonso itu bukan sebuah aset yang bagus ke depannya, karena dari pertandingan lawan WBA kemarin, kita bisa lihat emang dia secara posisi sebagai LWB itu maju banget, tinggi banget mainnya, tapi menurut gue secara defense ini Alonso agak kurang oke. Jadi kayaknya Tuchel bakal lebih mainin Cilwell lagi untuk ke depannya. Alonso sebenernya ya, sebenernya Alonso gak main lawan Porto di UCL kemarin, jadi banyak yang bilang Alonso bakal main di Premier League, tapi gue tetep aja gue gak yakin buat Alonso bisa start lagi, karena dari permainan secara defense, menurut gue Cilwell jauh lebih bagus daripada Alonso. Kemudian nama kedua yaitu Trent, dari beberapa match terakhir bisa dibilang Trent ini menemuin performa terbaiknya lagi ya guys, walaupun kemarin di UCL sempet blunder, tapi menurut gue Trent ini masih promising banget waktu lawan Arsenal kemarin, tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah harganya yang gak murah. Nah kemudian nama berikutnya yang gue rasa cukup menarik yaitu adalah Cody. Nah dengan pertandingan Wolves yang sangat bagus, menurut gue Cody ini bisa jadi pilihan, tapi perlu diingat Wolves ini posisinya bisa dibilang tanggung ya guys, gak bisa naik maupun gak bisa turun. Jadi motivasinya belum tentu sebagus tim-tim lain, tapi gue sendiri kayaknya bakal ngambil salah satu pemain Wolves dan itu adalah Cody. Nah berikutnya ada Cresswell dengan West Hamnya yang lagi bagus banget, dan kedua yaitu adalah Reguilon yang baru sembuh dari cedera, dan Spurs yang akan punya double game week di 32, gue anggap juga cukup menarik buat opsi kita di game week 31. Oke kemudian dari data tadi, gue menyimpulkan beberapa pemain yang menurut gue wajib atau harus lo punya ketika lo melakukan wildcard. Nah yang pertama yaitu menurut gue adalah Kane, kemudian Cody, Salah, Lindgard, dan juga Rudiger. Nah Kane sendiri gue rasa gak perlu gue bahas lagi. Kemudian untuk Cody, dengan fixture yang bagus banget, dan angka yang lumayan memuaskan, gue rasa harus ada di tim lo. Kemudian untuk Salah, gue rasa dia udah bisa nemuin lagi performanya, terutama dengan jota balik, harusnya Liverpool menemukan formnya, dan menang lawan Arsenal kemarin harusnya bisa jadi momentum. Nah, untuk Lindgard sendiri, sebenernya basically karena gue emang lagi seneng banget sama permainan West Ham belakangan ini, dan secara data juga kebetulan Lindgard ini yang paling bagus diantara semua pemain West Ham lainnya. Jadi, menurut gue Lindgard juga oke banget. Nah kemudian untuk, nah untuk defender berikutnya adalah Rudiger, nama yang menurut gue lupada mungkin gak terlalu expect, tapi sebenernya gue masukin dia karena sebenernya gue rasa kita tetap harus punya salah satu pemain bertahan Chelsea siapapun itu menurut gue. Tapi Rudiger dengan harganya yang murah banget, dan kemarin dia start juga lawan Porto di UCL, apalagi kemarin Thiago Silva kena kartu merah, jadi menurut gue Rudiger bisa jadi opsi yang lo pake. Oke, berikutnya setelah bahas penyerang, dan juga pemain bertahan, goalkeeper juga menurut gue paling penting untuk kita bahas. Nah, bagi yang belum tau, sebenernya di komunitas FFL atau di Twitter juga udah banyak banget yang bilang mengenai rotasi antara Leno sama Martinez ini sendiri. Dan disini gue udah kasih liat lo pada pertandingan mereka, dan ada titik putih disini yang menunjukkan siapa yang akan main di game tersebut. Nah, bisa diliat kalau lo punya mereka berdua, fixernya ini bakal bagus banget. Kayak ya itu, di game 31, lo bakal mainin Leno, lo lawan Sheffield, di game 32 lo lawan Fulham, berikutnya lawan WBA, Newcastle, WBA lagi, terus Crystal Palace dua kali, dan juga Brighton di game terakhir. Nah, disini gue juga udah masukin beberapa pro dan kontra, atau positif-negatifnya. Ijo itu adalah positif, dan yang pink itu adalah negatifnya menurut gue. Jadi, menurut gue, ada tiga positif, dan juga tiga negatif. Jadi, positifnya yang pertama, fixternya itu mudah banget. Kalau lo liat dari data itu, bisa diliat lawannya bener-bener, emang sebenernya gampang ya. Sheffield, Fulham, Moist-Bromwich dua kali, Crystal Palace dua kali, Newcastle, dan juga Brighton. Jadi, emang secara feature, harusnya mereka bisa dianggap dapet clean sheet. Nah, positif yang kedua, menurut gue adalah, mereka adalah keeper utama di timnya masing-masing. Jadi, Leno maupun juga Martinez, menurut gue akan pasti bermain. Gak kayak, kalau kita mungkin masukin, ya, Foster atau siapapun, tapi Leno sama Martinez ini udah pasti garanti bakal main. Kemudian, ada juga yang ketiga, yaitu potensi double game week yang dipunyai sama Martinez. Jadi, Martinez ini sendiri, dari Aston Villa, masih punya beberapa, atau mungkin satu atau dua, gue gak tahu pastinya, game week yang belum dimainin, game yang belum dimainin, jadi, bakal ada potensi buat Aston Villa masih ketemu double game week atau main dua kali. Nah, tapi di sisi lain, menurut gue juga ada tiga negatifnya, sisi negatifnya, ada tiga kontra untuk melakukan ini. Jadi, yang pertama menurut gue, harganya cukup mahal. Bisa dilihat dari Leno yang lima, sama Martinez 5,4, totalnya udah 10,4. Jadi, menurut gue, dari segi harga, emang ini agak lumayan berat untuk cukup rotasi keeper. Dan yang kedua, Martinez hanya bermain dua kali. Nah, udah harganya mahal, dan Martinez yang 5,4 itu cuma bakal main dua kali doang, yaitu lawan Wes Bromwich, dan juga Crystal Palace di game week 33 sama 36. Jadi, apakah ini worth it kalau lo memasukin pemain yang 5,4, apalagi keeper 5,4, untuk cuma lo mainin dua kali doang. Itu balik lagi ke tim lo masing-masing, karena bakal beda-beda ya. Kemudian, yang ketiga adalah masalah pertahanannya Arsenal. Jadi, gue tahu, banyak banget yang lagi pusing sama pertahanan Arsenal. Emang, terutama dengan Tierney Cedera kemarin, kayaknya pertahanan Arsenal bagi banyak orang ini gak gitu promising, bagi gue juga kayak gitu. Jadi, ini bisa jadi sisi negatif kalau lo mau masukin Leno maksud gue. Oke, berikutnya karena gue bilang gue bakal wildcard, dan emang udah gue pencet juga chip wildcard-nya, gue akan coba sharing ke lo semua bagaimana gue bakal nyusun draft wildcard gue sejauh ini. Nah, sebenernya gue udah coba nyusun wildcard gue kemarin, dan ini gue remove lagi biar gue kasih lo pada bagaimana gue nyusun dari pemain-pemain ini. Yang pertama, gue bakal pastinya masukin beberapa pemain yang menurut gue adalah pemain kunci, yaitu seperti misalnya Kane, Salah, Trent, dan juga Son, sama, ya menurut gue sama Cody, 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 sorry. Nah, jadi dari data tadi, gue memastikan bahwa gue akan ngambil 4 pemain ini, udah pasti, jadi gue sisanya baru gue akan menyesuaikan. Nah, gue di keeper sendiri, gue rasa duet kombinasi Martinez sama Leno sendiri menurut gue kurang bagus, menurut gue bukan bagus sih, agak sedikit mahal, jadi gue gak mau ngambil itu, dan bakal buat uang gue gak cukup, jadi gue bakal ngambil Forster disini, dan juga Mendy sebagai keeper dari Chelsea, menurut gue back Chelsea tuh bagus banget ya defense Chelsea, walaupun kemarin kebobol 5 gol, tapi tetep percaya gue. Kemudian, berikutnya, gue sendiri dari defender, kayaknya gue bakal double up sama Chelsea juga, jadi gue bakal beli Rudiger, karena menurut gue harganya bagus, dia kemarin start lawan Porto, menurut gue sebenernya ada kepercayaan dari Tuchel bagi dia juga, jadi gue bakal coba masukin dia. Kemudian sebenernya berikutnya ini, gue bakal masukin dari striker dulu, nah, gue sendiri suka sama Leicester, maksudnya secara attacking, tapi gue gak berani buat masukin Fardy yang semahal itu, jadi gue bakal coba masukin Ihyanacho, apalagi dengan harga dia 5,8, lagi on fire, lagi on form, gue bakal lebih condeng ke dia. Kemudian berikutnya, yang wajib juga sebenernya menurut gue, yaitu adalah Diogo Jota. Nah, Diogo Jota menurut gue karena, karena gue nonton sebenernya waktu di La Real Madrid dan menurut gue emang dia impactful banget buat Liverpool ya, jadi walaupun ada beberapa peluang yang gak jadi goal, cuma itu berkat dia, banyak banget involvement dia dan menurut gue Jota ini salah satu pemain yang sebenernya harusnya setiap orang yang wildcard punya pemain ini, menurut gue. kemudian gue sendiri suka sama Lingard karena gue sendiri kemarin sebenernya Free Hit gak punya dia, setelah Free Hit gue kan gak punya dia lagi dan dia yang menurut gue agak sedikit punish gue, jadi rank gue agak turun, jadi gue gak tau dia bakal konsisten atau enggak sebenernya, tapi menurut gue Lingard dengan Yosham yang ngincer posisi ya mungkin 4 besar ya, jadi menurut gue dia punya motivasi yang lebih lah dan juga Lingardnya itu sendiri terutama Antonio Cedra ya, jadi tadi sebenernya gue mau masukin Antonio daripada Lingard cuma dengan Antonio kabarnya Cedra, hamstring kita perlu lihat lagi lebih jauh, jadi sampai sejauh ini gue coba masukin Lingard dulu sebagai opsi dari attackingnya West Ham. Kemudian gue sendiri bakal masukin Fernandes, nah gue tau Fernandes ini sebenernya gak perlu-perlu banget karena ya lawan Tottenham pertama dan juga sebenernya gue bisa masukin atau gue bisa ubah lagi tim ini dengan gue ubah Fernandes gue masukin KDB cuma gue sendiri rasanya kurang percaya sama pemain-pemain City bukan karena kemampuannya tapi karena rotasinya jadi gue kayaknya gak bakal masukin pemain City walaupun dia lawan Leeds tapi kayaknya gue bakal lepas aja terutama dia bakal blank di tiga-tiga jadi mungkin ya mungkin setelah tiga-tiga kita gak tau apakah dia udah juara atau belum gue gak bakal ambil pemain City sih sejauh ini jadi gue masukin Fernandes kemudian berikutnya baru pemain-pemain yang menurut gue agak sedikit menyesuaikan budget ya 13,2 sisanya pertama gue ngincer Vidra Vidra dulu dari Burnley jadi menurut gue Vidra ini karena gue lupa siapa pemain cedera di Burnley tapi dia jadi starting terus dan beberapa game week ini dia performing dan bagus banget dia perform jadi gue bakal ngambil Vidra dengan dia yang lawan Newcastle kalau gak salah coba kita lihat disini dia lawan ya Newcastle disini 3-2 eh 3-1 sorry jadi menurut gue ya sebagai pemain cadangan game weeknya 3-1 cukup oke walaupun sebenernya berikut-berikutnya bisa dibilang 3 game week berikutnya agak ya tricky ya baru lawan Fulham, Leeds, Liverpool, Sheffield jadi menurut gue sebenernya agak ya di akhir musim mungkin agak lebih baik tapi sih di 3-1 dia lawan Newcastle jadi sejauh ini mungkin dia jadi first up gue kemudian back berikutnya Dawson sorry gue pake Dawson sebagai defender dari West Ham sebenernya ini basically karena emang udah nyesuain budget aja sih bener-bener nyesuain budget jadi dengan matchnya West Ham yang bagus menurut gue dan West Ham yang lagi on fire banget timnya on point lagi on form jadi gue bakal ngambil salah satu defendernya dan yang bisa gue ambil adalah Dawson dan menurut gue yang worth it dan terakhir sisanya 3,9 menurut gue opsi yang terbaik sisanya adalah Amarty dan Leicester jadi sejauh ini kayak gitu tim gue draft wildcard gue gimana menurut lu kalau lu punya pendapat lain silahkan komen dan kalau lu suka video ini jangan lupa like jadi sejauh ini kayak gini video gue draft wildcard gue good luck buat game week 31 nantinya buat yang wildcard good luck juga sampai akhir musim thank you semuanya